Hai informasinya tuh ada dimana-mana informasi yang anda terima salah contoh project batang semarang contoh bocimi yaitu proyek yang anda ingin itu sudah dipenangkan dulu jauh sebelum hari ini apa dulu ada zaman Hatta Raja Sapa MP3 itu apa-apa namanya itu kualitasnya sudah ada ini mangka kemudian diambil BUMN dibeli kualitasnya kita bisa bicara kualitasnya bagus buruk menurut suruh kan barang itu tidak tidak komparatif dengan BUMN tidak emangnya bangunnya pernah menurunkan appraisal Oke gini-gini saya mengatakan berapa itu sepanjang jalan bisnis salah satu bahasa seru ini bang dunia itu masuk hanya melakukan saya meneliti saudara-saudara gini ia meneliti di atas kertas tentang masalah coding out antara BUMN efeknya adalah bukan bicara pada level wilayah kualitas sebangunan ujungnya harganya berapa tajam tapi Pak Jokowi menjawab hal yang salah itu karena dimaksud adalah tanah yang secara legal bermasalah ya kalau tanya Prabowo itu produktif enggak bermasalah apa ini bersalahin kan jadi reaksi itu yang justru hilang dari tadi konsep paradigmatik itu di soto misalnya juga ada problem kayak orang sukanya gagal banyak yang gagal itu karena enggak ada perhitungan tentang efeknya dalam jangka waktu banyak kaitu di soto suka di di blesetin sosok di soto itu jadi gagal sebetulnya soto itu dapat hadiah juga Nobel karena ini betul tetapi kemudian dia gagal menyebabkan akumulasi justru menjadi terbalik aja karena itu muncul hoax itu bukan hoax ledekan tuh benamanya kan Hernando Fernando de soto di blesetin sosok di soto itu ledekan sebetulnya soto Oke itu oke itu cara membandingkan tanah yang lebih baik yang berikut adalah soal apa tadi itu yaitu jadi penyakit kita masih bicara soal tanah iya jadi Pak Jokowi sebetulnya bereaksi untuk hal yang keliru nah karena itu kemudian tadi seharusnya lebih lebih cepat aja bikin banyak-banyak fact-checking gitu kan faktornya apa sebetulnya tuh nah coba kita perhatikan Pak Jokowi bahkan menghapal jumlah hektare tanahnya Prabowo kan betul sudah dipersiap dari awal memang dipersiapkan itu tapi keluar di di tempat yang salah bukan dengan cara itu membantah dalil Prabowo jadi itu tidak tepat sejati untuk pertanyaan yang berbeda gitu kenapa Prabowo bisa bilang kenapa menurut anda nanya locek aja itu tanah liar apa apa tanah yang legal kan itu soalnya menurut anda memakai senjata itu apakah memang kecepatan keluarin yang peluru oke agaknya nanti besok pasti jadi rame tuh oke masusat gimana itu itu senjata yang salah tadi kata Roki Roki itu selalu memandang Jokowi selalu salah kalanya dia salah ada kalanya benar-benar kita bicara mengenai apa-apa ini begini senjata Jokowi sebentar ya kalau kita memandang dan Roki itu harus saya lawas yang lagi deh kita itu pandang dari perspektif bahwa dia menempatkan sebagai bagian dari kontrapat government dalam kontrol demokrasi tetapi kita bicara mengenai apa narasinya presiden rumah siang dipamerikan oleh government apalagi presiden itu di mata Roki akan dicari angel yang salah oke tapi tepat nggak membandingkan tanah Prabowo dengan ada 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 dua katanya ada dua kata kunci tadi dari statementnya Pak Jokowi tadi yang membuat itu mempunyai makna paradigmatik pertama saya tidak membagikan tanah-tanah yang sebesar yang dimiliki oleh Pak Prabowo itu yang punya di Kalimantan Timur 220.000 hektare tadi itu sama 125.000 di Aceh Tengah itu pada masa prode saya artinya apa pada dasar prodenya Pak Jokowi tidak ada konsepsi pemberian HGU maupun hak guna pakai tanah Tiena baik tanah-tanah yang dalam konteks HGU itu sedang bermasalah maupun digunakan kembali oleh itu yang diminta ulang tapi apa tetapi ada dua kata kunci lain yang dari Pak Jokowi tadi untuk kebetulan apa produktif jadi yang digunakan adalah kalimatnya adalah memberikan ruang ini kepada rakyat kecil sesuai dengan konsepsi desoto untuk kepentingan produktivitas rakyat jadi pas sekali menurut Anda pas karena apa pertama ini dalam konteks bicara tentang keadilan sosial yang kedua dalam konteks tentang poverty affiliation pengetasan kemiskinan orang miskin itu hanya bisa diatasi bukan dengan diberikan bantuan sosial tapi dikasihkan kreasi job creation dikasih pekerjaan dengan dia punya tanah maka dia mempunyai standing yang kuat dia mempunyai pekerjaan yang kuat mempunyai ruang produksi yang kuat dan dengan tanahnya disertifikasi dalam bentuk HGU tadi dia bisa gunakan untuk akses yang lain dengan mengatakan tanah Pak Prabowo sekian ratus hektar sekian ratus hektar itu menunjukkan apa ini hanya kasih contoh pada masa saya Oke saya tidak tidak mempernah memberikan tanah yang besar yang sama seperti dimiliki Pak Prabowo andai lawan tandingnya itu yang sebut juga tanahnya Roky Kirung hahaha di menteng tapi karena lawan tanding debatnya adalah Prabowo ya sebut tanahnya Prabowo begitu ya memang tapi kan ada konteksnya itu bahwa hukum nggak berlaku surut nggak ada poin Pak saya nggak melakukan itu ya oh ya bukan berarti yang kemarin itu salah kan yang harus diperiksa tanahnya Prabowo sebanyak gitu itu legal apa nggak legal itu eh ini bukan masalah salah tidak salah ini bicara masalah dimensi keadilan sosial keadilan sosial basis pertama adalah kepastian hukum terhadap pemilikan satu hal tetapi bukan masalah rampok lho Batman yang terbangun terpakti dalam kalangan masyarakat hari ini adalah omongan dalam akura atau dalam pasang waktu itu bahwa terjadi kesenjakan kepemilikan lah ada delapan orang atau sepuluh orang menguasai jutaan bahkan rakyat puluhan juta tanah sementara yang lain itu tidak memiliki kemudian muncul tapi problemnya bukan begitu presiden itu enggak boleh mengeksploitasi bad mind publik yang kadangkala itu populisme aja tuh bisa semua orang tiba-tiba merampok tanah di mana-mana kalau kalau presiden mengeksploitasi beramanya selesai sebenarnya waktu ini dilindungi dalam bentuk dijawab dalam bentuk regulasi negara di di SK bukan memudah dikasih kesempatan yang merampok you barusan mau mengambil alih tidur asarnya apa coba back main kan jubilang dari kena di back main maka dilayanin lah oleh Pak Jokowi back main publik itu kan itu kacau nya disitu kalau itu legal sebutkan itu legal kalau dia produktif sebutkan itu beropi sebenarnya ini yang dibagikan tuh tanahnya siapa oke tanah orang yang di dalam konteks perjanjian dikasih HGU selama itu waktu tertentu oke mangkakan ya tapi kalau kemudian diurus beneran dibiarkan kecuali kecuali pada masa produk tertentu kan tuh ya bener gitu tapi kalau punya kalau akuin bener dong karena bener itu yang salah adalah membandingkan tanah-bener tanah Prabowo itu urusan dia tapi cara presiden membuat perbandingan itu yang ngaco Oke bagi karena mau dianggap buat tanah Prabowo ini enggak legal karena itu juga kita akan bagikan dengan cara yang itu kan dibelak di belakang itu ada asumsi itu yang disebut dengan back main jadi presiden Jokowi atau calon presiden Jokowi menunggali back main dari street justice dan itu bahaya Oke kita akan kasih pendapat nos behang tapi usaha juga kami harus berikut ini setiap pembangunan infrastruktur di suatu kawasan baru dan menuju konektivitas konektiviti daerah baru itu pasti hanya bisa diukur dalam konteks jangka panjang dan teorinya adalah dan pasti terjadi setiap pembangunan infrastruktur apapun problemnya pasti akan menciptakan dan memunculkan kutub pertumbuhan baru oke sampai membayangkan bahwa Liverpool kemudian menjadi daerah kutub industri baru di Inggris pada saat itu misalnya pembangunan jalan yang dilakukan jalan dibuka dulu orang bertanya-tanya bahwa jalan itu enggak ada manfaatnya tapi pada 20 30 tahun mendatang ternyata ketika keadaan itu datang udah siap oke nah artinya bukan soalnya artinya bahwa manfaat pembangunan infrastruktur itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi kalau infrastrukturnya dilakukan dikerjakan dengan baik sebenarnya nah saya titik saudara Rocky yang dipersoalkan oleh bank dunia itu adalah crowding out pembangunan infrastrukturnya bukan pada wayak wilayah substansi konten daripada kualitas pembangunan infrastruktur tidak seperti itu bangunnya bilang kualitasnya tidak buruk itu kalau secara teknis saja buruk kalau kalau secara kualitas dilakukan bangunnya nggak ngebut itu saya baca lu ada ada disebutkan bahwa itu yang diangkat adalah masalah agungkan masalah coding outnya kenapa terlalu banyak karena BUMN yang yang terlibat pada ini adalah tender maka harusnya melibatkan partisip pasti banyak swasta yang itu kemudian ada jairah baru karena nggak ada kualitas tuh pertanyaannya adalah pertama pertanyaannya adalah satu kenapa hampir BUMN ini masuk bapak-bapak tuan-tuan yang saya hormati sebelum proyek infrastruktur ini diambil alih di take over oleh BUMN ini perkara sudah mangkrak 15 10 bahkan 20 tahun yang lalu contoh saya kasih keterangan ya bocimi contoh bocimi bocimi dulunya sudah lama ini dikasih sejak tahun 2006-2007 Pak Bambang selalu bertahun-tahun yang ikut ini udah itu lama nah tetapi apa yang terjadi kemudian mangkrak karena mangkrak sudah bisa menunggu lagi maka di take over lah oleh BUMN artinya apa BUMN ini dalam rangka untuk masuk dalam rangka untuk meleveal supaya percepatan karena menunggu swasta lama mungkin waktu itu swasta itu menghitungnya masalah ekonomik of skillnya nggak masuk atau gimana roh-roh-roh-roh untuk untuk bisnis bisnis itu dasarnya efisiensi itu jadi BUMN pasti nggak efisien itu itu tunggu dulu nih saya terangin dulu ya ada tender sekarang swasta masuk itu diintip oleh BUMN ini kurangnya kroninya kurang bagus disingkirkan hal yang udah dipastikan dikerjakan oleh bisnis itu dibatalkan karena BUMN mau masuk itu dibikin oleh anak perusahaan berbagai macam contoh ada yang ada salah informasi informasinya tuh ada dimana-mana informasi yang anda terima salah contoh project Batang Semarang contoh bocimi yaitu proyek yang anda ingin itu sudah dipenangkan dulu jauh sebelum hari ini apa dua di zaman Hatta Raja Sapa MP3 itu apa itu kualitasnya sudah ada ini mangkrak kata kemudian diambil alih BUMN dibeli kualitasnya kita bisa bisa kualitasnya bagus buruk menurut suruh kan barang itu tidak tidak komparatif dengan BUMN tidak enggak emangnya Bang dunia pernah menurunkan appraisal Oke gini-gini yang bisa mengatakan berapa itu sepanjang jalan bisnis satu bahasa sesuatu ini Bang dunia itu masuk hanya melakukan saja meneliti saudara-saudara Rocky ini yang meneliti di atas kertas tentang masalah coding out antara BUMN efeknya adalah bukan bicara pada level wilayah kualitas bangunan ujungnya harganya berapa sekarang misalnya nih saya kasih kasih saya kasih logiknya aja itu you promosikan jalan tol di Inggris Liverpool segala macem ya bertahan berapa 200 tahun 140 tahun itu ya bener sekarang dibikin proyeksi dengan panjang segitu dengan investasi modal segitu yang dibikin era Jokowi ini itu separohnya pun nggak nyampe Pak karena itu berbandingan bukan dengan Jagorawi ini dibandingkan dengan Cipali Jagorawi dan Cipali di dalam porsi yang sama dibandingkan dengan di luar kondam skala ekonomi yang sama gitu kan cara berhitung makanya tadi ada salah satu aja kemahalan berada kemahalan itu juga jadi saya sini ini masalah debatable Prabowo bukan appraisal yang kritik sendiri tuh bangunnya itu tidak menyeroti masalah harga dianggap kemahalan dikatakan kemahalan Bang dunia hanya menyeroti masalah impact yang itu coding out dengan swasta ya outputnya dengan jalan-jalan sendirinya buruk juga bisa analisis ibunya dimana Bapak tuan-tuan orang-orang sendiri mengatakan bahwa dengan jalan semacam itu kita bisa bikin lebih panjang dengan anggaran apa JK yang dia setelah adalah pembangunan RRT menggunakan atas Iya salah anggapnya itu kan masalah pilihan Iya kalau dibawa itu ada problem lahan membutuhkan waktu lama masuk ke tengah perkotaan di situ ada penghuni di situ ada kantor dan sebagainya membongkang itu butuh waktu lama memang ada hongkos yang kemudian di atas lebih ini solusi sosial itu udah dihitung bahwa yang itu itu lebih mahal jatuh ini hitungan bukan berita begini ya anda ini kan biasa orang paradigma bukan masalah teknis ini masalah teknis ya Anda melihatnya jalan nyusup adigma kan Yusuf dan dunia tidak melihat bahwa ini itu masalah coding outnya di dalam anotol adigma yang dikritik itu tapi itu kritik itu berefek bahwa memang tidak berkualitas jadi bank dunia disimpulkan dengan segala macam argumen anda tadi bahwa infrastruktur Indonesia tidak berkualitas itu ini itu kesimpulan bank dunia budaya diputuh penyibuknya kita lokasi lokasi terima kasih ya semestim seperti anda smoking Terima kasih telah menonton!